Intro Halo, kembali berjumpa dengan Bung Roki Bung Roki ini, kalau Anda baca, kemarin kita sudah bahas ya oleh-oleh dari Yokohama Eh, dari Hiroshima, saya selalu sebut salah Yokohama terus gitu ya Jadi di Hiroshima itu, kan kemarin kita sudah bahas Pak Jokowi bagaimana menawarkan investasi di IKN untuk kepala-kepala negara lain, kepala pemerintahan yang lain Tapi ternyata bersama dengan itu, otorita IKN juga bertemu di level para minister gitu Nah ini yang menarik, dia mengklaim lagi bahwa banyak sekali yang sudah membuat MOU dan LOI gitu ya Nah sayang-sayang, di meeting sana yang menarik, mereka kok nggak kapok ya mereka ngomongin begitu-begitu lagi Dan mereka menyebut jangan-jangan ini bukan LOI tapi LOL gitu Loud, loud Kira-kira itu soalnya kan, ini kan manipulasi opini publik Kalau sinyal dari Kanada nggak ada, itu artinya investor dunia juga tahu bahwa itu adalah perusahaan lingkungan Kan kita tahu sekarang kayak pemerintah Kanada itu berupaya untuk menimbulkan efek euforia tentang cara mereka merawat dunia lewat program-program bantuan yang berbasis pada lingkungan Jadi nggak mungkin itu ada MOU dengan Kanada Oh iya negara lain-negara lain juga pasti akan lihat sinyal Kanada Kan ini dunia ini terkompilasi di dalam tiga model aja Model yang ingin meneruskan kapitalisme Dan itu sudah dibatalkan justru di pusat kapitalisme di Davos itu Model yang ingin menyelamatkan lingkungan Dan itu terakumulasikan tuntutan millennial dunia untuk jangan lagi lakukan produksi yang basisnya defrostrasi Dan model yang ketiga model yang pragmatis Anything goes gitu Kira-kira itu Nah yang paling pragmatis tinggal Indonesia Mengatakan bahwa produk kami adalah green oke Tetapi tidak oke secara demokrasi Karena perolehan isin-isin eksploitasi itu tidak melalui kompetisi Tapi dengan penunjukan Semua ini isu yang ada di benak CEO dunia Jadi ngaco misalnya kalau tiba-tiba sejumlah toko yang sekitar Jokowi bilang Oh ada MOU Iya itu MOU itu kan semacam PHP aja tuh Oh ntar gue kawinin lu Iya tapi sebelum dia ketemu orang lain dia bilang begitu Jadi ini MOU Memorandum of Understanding yang bisa menyebabkan misunderstanding juga tuh Karena itu intinya tuh Kok misalnya mereka gak paham bahwa MOU itu bukan dokumen bisnis Itu semacam bahasa-bahasa aja Jadi yang disebut ini memang Jepang nih kelihatannya yang disebut Ini ada 5 MOU dan 24 LOI Kalau LOI lebih rendah lagi ya Grade-nya dibandingkan MOU gitu ya Kan LOI itu ya semacam Eh gue minat loh Kita berkeinginan kira-kira begitu Yang kenora betul kan Masa pemerintah Indonesia Atau toko-toko yang melakukan diplomasi IKN itu gak ngerti Letter of Intent itu semacam Ya gue pikir-pikir dulu lah kira-kira begitu MOU artinya nanti gue pelajar Kan begitu kan Jadi semua pada tahap yang paling dasar Ini bahasa-bahasa di bahasa diplomasi Yang seolah-olah manis Tapi ya dia Masa dia bilang kami nolak Atau Jepang bilang kami gak mau ke Indonesia Kalau dia lagi jadi tuan rumah Maka mesti bahasa-bahasa Oke nanti kami akan Ya kulun-wun kulun-wun kecil Yang isinya adalah pura-pura Dan bahasa-bahasa ini Yang diantik ditafsirkan sebagai janji bisnis Itu ngaco tuh Bukan ngaco ya Kayak orang yang Yang ketagihan pujian Atau ketagihan proposal Ya makanya kata netizen itu bukan L-O-I Tapi L-O-L L-O-L Ngaca habis-habisan Ngaca habis-habisan gitu Nah tapi gini yang saya khawatir Ini kan kalau kita ingatkan kembali Pak Jokowi Pada waktu itu kan menyatakan Oversubscribe 25 kali lipat gitu Dan setelah telusur itu Datanya memang dari Kepala Autorita KN Nah sekarang ini Kepala Autorita juga menyatakan begitu lagi Dan saya khawatir ini juga langsung ditelang Habis lagi oleh Pak Jokowi Kita cuma bisa mengingatkan Jangan lagi lah Pak Jokowi Tapi kalau lihat secara psikologi Kita ingat kemarin kita bahas Psikologi Pak Jokowi Keliatannya apapun Yang di Yang dianggap itu kabar baik Buat IKN itu Pasti akan Pak Jokowi akan speak up gitu Karena Kita ibaratkan Kemarin bahwa Pak Jokowi itu Orang yang seperti Sudah terhanyut Dia menggapai apapun yang dia bisa Gapai Saya bayangin Pak Jokowi Sebelum tidur malam Dia lakukan meditasi Dan berupaya Untuk minta Dia mimpi IKN Karena itu kan Lalu bangun pagi Dia temuin fakta Bahwa Oke MOU bertambah Pak Ahlil datang Kasih laporan Kepala Autorita Kasih laporan Lalu Pak Jokowi bilang Betul kan Yang saya mimpi kemarin terjadi Padahal dia ingin Mimpinya itu terjadi Jadi dia paksa Dia bermimpi tentang IKN Nah itu bisa Sebelum tidur Pak Jokowi Buka laptop dia lagi Lihat Oh IKN hebat betul Ada air mengalir Burung terbang Kota yang modern Iya Dia lupa bahwa Dia lagi lihat laptopnya sendiri Laptop yang sama Juga dibahas di Kanada Di Perancis Dan semua Arsitek Perancis Merasa Ini ngapain Bikin IKN disitu Yang dalam 20 tahun Orang gak perlu lagi Dengan beton-beton itu kan Jadi kemampuan Imajinasi Pak Jokowi Justru di Post Digede-gedein oleh Pundakawan-pundakawannya Jadi Jokowi Mimpinya mungkin 20% Ditambah dengan Imajinasi Orang-orang sekitarnya Jadi mimpinya 70% Terus Jadi dibuai oleh mimpi Itu bahayanya Pak Jokowi Dibuai oleh mimpi Iya Nah saya kira sebenarnya Lebih fokus Sebaiknya fokus Soal hutang Semarin yang Sampai dinyatakan oleh Pak Jusuf Kala ya Bahwa Kita itu Angsoran hutang kita itu Sekarang seribu Triliun Kalau seribu triliun tua Itu sudah Sudah lebih Apa ya Sudah Sepertiganya dari APBN kita Kalau tidak salah ya Saya lupa angka APBN kita itu 3000 sekian Kalau tidak salah sekarang ya Nah APBN juga mungkin Baru belum nyampe 3000 sekian Separuh dari APBN Dipakai Buat bayar hutang Nanti saya cek Berapa APBN 2023 Tapi yang jelas ini Pak Jusuf Kala memang Tidak menyebutkan Apakah itu Cicilan bunga Termasuk pokoknya Atau cuma Utang bunga saja Yang menarik adalah Jawabannya Ibu Sri Mulyani Selalu defensif Beliau tidak membantah Tapi tidak juga Tidak membenarkan gitu Tapi nyatakan yang penting Kan itu bisa dikelola Tetap bisa membayar hutang Iya Tapi kan kita tahu Bahwa bayar hutang itu Ada yang jatuh tempohnya Sampai 50 tahun Dan itu berarti Bukan tanggung jawab Ibu Sri Mulyani Apalagi tanggung jawab Pak Jokowi Itu yang dimaksud Apakah pemimpin berikut Akan meneruskan Proyek Jokowi Pasti Meneruskan apa Meneruskan bayar hutang Meneruskan berhutang Jadi saya paham tuh Cara berpikir Sri Mulyani tuh Bahwa dia tahu Ada keadaan ekonomi yang krisis Tapi dia Selalu mampu Untuk menjaminkan dirinya Bahwa oke Utang itu Itu bisa dibayar Yang dia lupa Utang itu hanya bisa dibayar Kalau jaminannya Sri Mulyani Itu berarti Sri Mulyani Minta diangkat lagi Jadi Menteri Keuangan Lima periode Kalau begitu kan Kan jaminan Bank Dunia Termasuk kemampuan Indonesia Untuk memperlihatkan pertumbuhan Satu Yang kedua Profil Menteri Keuangannya Siapa Kalau Sri Mulyani Minta utang Ya pasti Finansial Finansier Internasional Kasih utang Ke Sri Mulyani Karena dianggap Sri Mulyani bisa Melolak utang Tetapi Kalau dia diganti Oleh presiden baru Siapa yang akan bayar Itu yang kedua Tapi jaminan pada Sri Mulyani Kalau Indonesia bersih Kan investor juga Lihat bahwa Di belakang Sri Mulyani Dan Sri Mulyani Tahu bahwa Di depan dia itu Lalu lalang Money lawan Terjadi Tapi Sri Mulyani Tutup mata kan Jadi Sri Mulyani Sebenarnya sudah kehilangan Kehilangan pamor Sebagai orang yang rasional Dalam mengatur Keuangan negara Termasuk orang yang Akhirnya Saksir secara politis Untuk menyelamatkan Reputasi dia Di publik internasional Tapi itu Tidak mungkin Terus-menerus begitu Terjadi krisis Kecil aja itu Sri Mulyani terpaksa Mesti ambil langkah Ya paling bagus Dia mundur aja Dia bilang Saya tidak mampu lagi Saya mampu bayar utang Kalau saya diberi Kekuasaan lebih Untuk Merangkap ketua KPK Itu baru bisa Jadi Sri Mulyani bilang Saya bisa bayar utang Kalau saya Menteri Keuangan Ex-officio Ketua KPK Dan Secara efektif Juga Menjabat sebagai Jaksa Agung Nah itu baru bisa Ya ya Oke Tadi saya buka APBN kita di getok Yang pertama DPR itu Pada tahun 2023 Itu 3.0061 triliun Jadi Artinya itu lebih dari Sepertiga Sepertiga lebih Itu ya Kalau seribu triliun itu Bayangkan Bagaimana Negara kemudian Sepertiga dari APBN itu Hanya untuk membayar utang Itu kan Kita bisa bayangkan Apa Sik-sak Silatnya Atau jungkit Baliknya Ibu Sri Mulyani ya Untuk mengelola keuangan Negara kita Yang poin kita selalu Sri Mulyani sebetulnya Bertindak sebagai Kasir aja Tapi yang bahaya Di Indonesia itu Sebagai kasir Dia ikut Menentukan Keminyakan Kan bahayanya Begitu kan Karena dianggap Menteri Keuangan itu Mampu untuk Lakukan ekspektasi Rasional Nah sekarang Sri Mulyani tidak mungkin Melakukan ekspektasi Rasional Kalau di depan dia itu Korupsi-korupsi ini Jalan terus Kan di dalam Pengertian Teoritis Seorang Menteri Keuangan Mampu melakukan Ekspektasi Rasional Kalau Ceteris Paribus Tidak ada korupsi Kan itu kan Sementara Partai-partai yang Menguasai Departemen Teknis Semua ketua partai Lain kalau Misalnya Sri Mulyani Bergaul dengan Menteri-menteri Yang datang dari Keahlian teknokratis Ini Pak Jokowi Mengangkat Menteri-menteri Dalam kapasitas Sebagai politisi Maka permainan APBN itu Dikendalikan oleh mereka Kan yang menentukan APBN ini Partai-partai Yang ada di Parlemen Yang adalah Gennya Jokowi Siapa mereka Ketua-ketua partai Itu tidak mungkin Dikendalikan oleh Sri Mulyani Karena cara berfikirnya Adalah maksimalkan Rampokan Bukan maksimalkan Efisiensi Kan itu dasarnya Termasuk juga Soal BTS ini Ini kan hasil Rampokan politik Dan itu yang menyebabkan Sri Mulyani mau ngomong apa Dia cuma kasir di situ Jadi Masalah kita Dari awal Terpaksa mau disebut lagi Pak Jokowi Salah dari awal Mengangkat menteri Dengan portofolio politik Itu artinya APBN akan dipolitisir Dirampok Gampangnya Lain zaman Pak Harto Menteri-menteri itu Teknokrat Tidak ada menteri Yang pimpinan partai Jadi pikirannya sama Yaitu secara teknis Mengolah keuangan negara Ya ya Dan sebenarnya Sudah kita ingatkan ya Kemarin bahwa Kalau sekarang Pak Jokowi Tetap cawe-cawe Tetap ingin agar Presiden yang akan datang Itu adalah orang-orang dia Semua Kalau tahu betul Nanti apa Desain politik Dari Pak Jokowi Itu berhasil Katakanlah Yang akan menjadi Presiden ke depan Itu adalah orang Yang meras Menurut Pak Jokowi Itu adalah orang Yang dia siapkan Tapi tetap saja Orang-orang ini Tidak akan mampu Mewujudkan mimpi-mimpi Pak Jokowi Dengan situasi keuangan Dan APBN kita Yang sangat berat itu Nah itu bahayanya Nanti dua minggu Setelah Presiden baru Muncul Itu tagian internasional Masuk ke dia Lalu dia pusing lagi Lalu minta tolong lagi Jadi dari sekarang Mesti disiapkan Misalnya satu Ya Semacam Strategi exit Untuk nawar Dengan Dengan Debitur luar negeri itu Bahwa kami Sebetulnya Mampu membayar Tapi ini semua Audius debt Ini semuanya hutang Yang Apa namanya Istilah Bahasih Audius debt Hutang yang diperoleh Karena kerakusan Kekuasaan Kira-kira begitu Maka tolong putihkan dulu lah Itu bisa Kalau calon Presiden berikut itu Orang yang Intiditasnya tumbuh Dari masyarakat sipil Kan itu Intinya Atau tumbuh dari tradisi Untuk jujur Dalam demokrasi Nah kalau itu Nggak terjadi Maka internasional Akan makin hukum Indonesia Bahayanya begitu Lalu kita jadi Failed state Negara gagal Gagal apa? Gagal negosiasi Hutang kita Dengan luar negeri Maka kita akan Ditagi oleh Oleh Cina Kalau nggak bisa Lakukan itu Dibuat ke arbitrasi Internasional Dua tiga pelabuhan Strategis Indonesia Dikuasai Cina Itu semua akan Aspek dari kegagalan Memprediksi Bahwa masa depan itu Justru merupakan Hutang kita Pada generasi baru Nanti Milenial ke depan itu Begitu selesai presiden Kabur semua ke luar negeri Karena nggak mau Mereka dibawah di hutang Yang dibuat oleh Presiden Jokowi Ya Dan ini kemudian Yang juga kemarin Selalu kita ingatkan Ini orang-orangnya Pak Jokowi Di sekitar Pak Jokowi Itu bukan berusaha Mengingatkan Pak Jokowi Malah mencari muka Pak Jokowi Misalnya kemarin Ketika dikritik Soal jalan Jalan yang dibangun oleh Pak Jokowi Yang lebih banyak jalan tolnya Yang dibandingkan dengan Pak Yang itu jalan tol Itu kan berbayang Kemudian dibandingkan Dengan masa Pak SDI Yang lebih banyak Membangun jalan gratis Nah kemudian Pak KSP Pak Muldoko Menyatakan bahwa Yang menikmati jalan tol Itu orang kecil Orang kecil seperti saya Nah itu Kemudian Muldoko Mengatuh sebagai orang kecil Menikmati jalan tol Kemudian ada juga partai Yang katanya nanti Akan apapun Mengikuti pilihan Pak Jokowi Ya ini Perindu Disitu ada Tuan Guru Bajam Yang dia mengingatkan Pak Anies Ada yang salah dengan Pak Anies Kenapa? Karena jalan desa Di jamannya Pak Pak Jokowi itu Luar biasa besar Dan itu keberbihan Pada rakyat kecil Ini salah lagi Karena jalan desa itu Bukan gak ada kaitannya Dengan 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 pemerintah Itu Anggaran desa Yang mereka inisiatif dari desa Dan undang-undangnya Itu pun dilahirkan Di masanya Pak SBY Itu 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 banta-membanta data Itu konyol Sebenarnya kan Jadi Kalau di dalam panjang jalan Ya memang yang dibikin SBY Itu lebih panjang Berkali-kali Dari yang buat Jokowi Karena Jokowi Fokus pada Jalan tol Kan itu bedanya Dan jalan tol itu Tidak terhubung Dengan jalan Desa-desa itu Itu yang saya sering sebut Punggungnya ada Rusuknya gak ada Maka orang yang cuma ada punggung Ya dia gak bisa berdiri tegak Pada akhirnya kan Kan perlu tulang rusuk Untuk menopang seberu badan Apalagi orang yang jalan Jarang olahraga itu Pegel-pegel Dari pahanya pegel Punggungnya pegel Itu Dia perlu stretching Stretching sebetulnya Nah kita balik pada Problem-problem data Dengan mudah diterangkan Di jaman SBY Extractif Indas itu Ya kebaliknya masih 27 25-27 persen Di jaman Pak Harto Lebih tinggi lagi Yang balik 33 persen Di jaman Pak Jokowi Tinggal 7 persen Yang balik Pertanyaannya itu Dihisap kemana Yang harusnya jadi Hak rakyat kecil Ya Pak Muldoko Ngomong begitu Sebagai orang yang Gak ngerti Bahwa dia itu Bukan orang kecil Dari segi definisiannya Pak Muldoko Bukan orang kecil Jabatannya aja besar Saya kira Lebih baik Mestinya kalau data Itu betul-betul Disiapkan dengan riset Jawabnya dengan riset Jangan asal bunyi saja Karena ini berbahaya Sekali Jadi blunder Dan itu Bukannya alih-alih Membantu Pak Jokowi Pak Jokowi malah Diterwakan banyak orang Gara-gara Mereka yang bermaksud Membelah Tapi tidak punya Basic data yang kuat Untung yang ngomong Bukan Pak Jokowi Bayangkan kalau Pak Jokowi Bilang Saya bangun lebih banyak Dari Pak SBY Itu dihajar Pak Jokowi Dan dia langsung Collapse aja Karena faktanya itu Ada dengan mudah Orang search Di engine Berapa yang Dibikin SBY Berapa yang Jokowi Tetapi bagian-bagian Buruk dari istana Kan orang ingin Jokowi Di sanjung-sanjung Itu bahayanya Jokowi akhirnya terjerembab Oleh kelakuan Orang-orang sekitar Yang tidak paham Metodologi Asal bunyi Begitu dibantau Udah kabur satu-satu Kan itu Itu buruknya Lain kalau yang mengkritik Adalah oposisi Itu pasti berpasisi data Nah kesulitan kita Dalam demokrasi Pak Jokowi Tidak peduli Dengan suara oposisi Bahkan suara oposisi Dihilangkan Itu bahayanya Kalau Pak Jokowi Misalnya anggap Oke data yang paling Mutakhir Dan yang paling berbutuh Data dari Demokrat Karena Demokrat Beroposisi dengan Jokowi Dengan BKS BKS beroposisi dengan Jokowi Dengan nasinya Masih separuh-separuh Dia beroposisi belakangan doang Karena jago-jagoin Anies Jadi sebetulnya Pak Jokowi itu Hilang harga dirinya Justru karena Dia menghalangi Orang yang Punya data Terbalik Untuk berdebat Kan sering saya terangkan Kawan yang Yang Kritis itu Lebih bermutu Daripada Sorry Lawan yang kritis Lebih bermutu Daripada kawan yang Opportunis Itu intinya Nah Pak Jokowi Memelihara orang-orang Opportunis ini Kita mau menyelamatkan Reputasi Jokowi Di ujung Pemulitan dia Dengan mulai Mengingatkan Pak Jokowi Anda itu Dikelilingi oleh orang-orang Yang menganggap Anda Berpakaian sutra Padahal ada anak kecil Lihat Anda Sebetulnya gak berpakaian Pak Jokowi Kira-kira itu Kira-kira itu Kita mau pakai Dongen Chris Anderson Sayangnya Referensi Pak Jokowi Bukan Anderson Sincang Beliau jadi Beda Referensinya Jangan Sambung-sambung Nanti Kita balik Pada ide terakhir Ada Ujung Dimana Jokowi Harus tutup Mimpi dia Tentang IKN Semakin dia bermimpi Semakin konyol Yang pertama Yang kedua Dia pangkas-pangkas saja Ini baser-baser Yang berada di sitera Jokowi Kan semua orang Yang berada di sitera Jokowi Itu nunggu amplop Dari oligarki itu Supaya seolah-olah Mereka udah berfungsi Padahal opini publik Udah berbalik Gak mungkin BEM UI BEM UNPAD BEM di Makassar itu Setuju dengan Apa yang Diterangkan oleh Baser-baser ini Mereka sangat kritis Dan data mereka Anak-anak masjid ini Itu lebih lengkap Dibandingkan data Yang ditipu-tipu oleh Bahling Seasin Baik Thank you Buk Rogi Dan tetap Kita nolokan semua Baser-baser Dan kemudian Orang-orang sekitar Pak Jokowi Yang memberi masukan Yang bisa menjelaskan Pak Jokowi Pak Jokowi Kita sekarang bersama Anda Dan kita mulainya Dengan 0% Jadi jangan dianggap Kita musib Pak Jokowi Kita justru memelindungi dia Dari kemaksiatan Lingkungan dia Oke baik Terima kasih Buk Rogi Sampai jumpa di video selanjutnya Oke Terima kasih Terima kasih